assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada segmen malam ronda hari ini guys ada duraring sekali guys yang penting saya dan sahabat selalu diberikan kesehatan kelancaran kemudahan amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys pada segmen ini di depan ikan saya saya sedang berada di depan akuarium arwana silvered what ikan dewa guys aduh duraring dan disini masih tetap saya berikan teman guys karena ini karena sendiri kebetulan saya mempunyai beberapa ikan naga atau ikan palmas lalu saya campurkan dan seperti ini kondisinya sekarang oh my god 4 ekor ikan naganya untuk menemani arwana atau arwasil friend ini dan apa sih guys saya akan sedikit mengulas dan sedikit bercerita mengenai pengalaman memelihara ini tanpa perawatan ya guys saya hanya memelihara biasa ikan ini sampai tumbuh sehat dan sampai sebesar ini dan itu itu hanya kita bermodalkan cangkrik guys memodalkan cangkrik dan ketika proses pengurasannya pun harus sedikit berhati-hati dan memang ikan ini kagetan guys ikannya ikan kagetan ikan haro ini tidak harus sedikit berisik atau mengeluarkan keberisikan ikan ini akan kaget jadi seperti itu nah di mana ikan ini guys sampai ukurannya sekarang 35 cm aduh duraring sekali dan ini berkat saudara-saudaraku semua doa-doa saudara-saudara semua yang selalu mendoakan dan stay di video-video saya saya ucapkan terima kasih buat sahabatku semua rekan-rekanku semua saudara-saudaraku semua jadi ini aronya guys bersama pengawalnya ikan palmas albino atau ikan naga dan si aronya pun sehat Alhamdulillah sekarang usianya dari update-an terakhir 30 cm sekarang sudah menjadi 35 cm guys aduh duraring guys Alhamdulillah jadi ini modelnya modal diberi makannya cacing aja eh cacing aduh duraring sekali guys jadi kebiasaan digabus atau cana ya guys ya jadi ini hanya satu ekor jenis ikan yang saya pelihara yang berbeda guys kebanyakan ini gabus atau cana yang saya pelihara jadi ini hanya hal yang kebetulan singgah di sini berada di sini dan saya melanjutkan memeliharnya sampai sebesar jadi itu guys untuk makannya dan kebetulan saya baru saja membeli beberapa jangkrik jadi ini modal-modal jangkrik hanya bermodalkan jangkrik satu mungkus ini berapa ini tidak mau cek meroboh kantong banyak guys cukup kita memberi 2000 rupiah 2000 rupiah model kecil model sangat 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 terjangkau modalnya sadu duraring sekali guys nah kebetulan tidak harus meroboh kantong lebih dalam jadi pakannya pun murah meriah dan ini biasa untuk berapa hari saya ini menyimpannya untuk dua harian dua hari karena kalau kita membeli banyak guys kalau membeli banyak dan tidak mempunyai tempat dan ini akan cepat mati guys cepat mati betul seperti itu Oh my God ya terjadikan sayang wabazir jadi akhirnya kita tidak menyetok kan beberapa aja untuk dua hariannya dan sisanya untuk ke agar si arot ini baik dalam kondisinya ini guys sehat dan utamakan air yang dibilang air ini tentunya air bersih harus bagus ya air bersih ya bagus tapi selain daripada ada yang lebih penting tidak kita menguras ya nah ini air bawaannya pun harus kita bawa guys air bawaannya walaupun sedikit air bawaannya harus kita bawa untuk penjaga si arot ini stres jadi seperti itu guys dan ini pengalaman pribadi pengalaman rumahan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua saudara-saudara aku semua mungkin saya akhirnya guys ya terima kasih di video segmen singkat malam roda hari ini semoga bermanfaat menghibur buat suara-saudara aku semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati